Hello guys welcome to channel Aoi Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan update-update mimin dan ikan iklannya janis kipu jajan mimin mimin mau nge-review sedikit di episode wangan kali ini 379 Oh wan-wan kan nelfon ke ketua gengongsi terus dia tuh bikin sandiwara tuh anaknya gengongsi yang diculik suruh bersandiwara kayak orang dikembugin minta tolong terus dia pas lagi nelfon terus dia ngomong gini Oh tolong ayah tolong tolong aku katanya gitu terus akhirnya kan ayahnya karena sayang banget tuh sama anaknya jadi kata dia tolong bebasin anak saya katanya gitu terus akhirnya mawan bilang gini kalau anaknya mau bebas jangan ikut campur urusannya dia sama sky entertainment gitu jadi gengongsi nggak boleh ikut campur terus akhirnya gengongsi mau tuh menurutin kemauannya wan-wan nggak ikut campur urusannya wan-wan sama si sky entertainment nah penatua pertama bilang sebenarnya perilous aliens itu punya cabang di luar kayak apa namanya usaha di luar di luar negara merdeka nah penatua pertama itu dia megang di Eropa perusahaannya banyak Natua kedua nah dia di Cina eh usahanya itu di apa namanya star entertainment jadi eh ibarat kata dia nomor satu lah di Cina itu entertainmentnya terus kebetulan sky sky entertainment nama star entertainment katanya lagi mau kerjasama nah jadi ada kebetulan ini buat rencana kedepannya wan-wan buat nge balas dendam sama si itu sama gigi nah dan gimana kelanjutannya selamat menonton dihiraukan apa yang mimpin lakukan ya guys hujan hujan-hujan ini anaknya makan gorengan nih gorengan sambalnya banyak outta halo apakah kamu masih perlu untuk memberinya pelajaran ada telepon guys halo siapa kamu tidak bersama anak mulia jangki sekarang kan katanya wan wan kemana jangki nanya dia sama bodyguardnya nih guys Tuhan jangki pergi ke suatu tempat dan teleponnya dimatikan katanya gitu siapa kamu apa yang kamu inginkan putramu li jangki sekarang ada di tanganku aku harap terus tiba-tiba ada suara teriakan nih guys berhenti memukulku tolonglah selamatkan aku katanya gitu jangki jika sesuatu terjadi pada anakku aku akan membuatmu mati katanya gitu saya tidak perlu memberi tahu kamu kamu juga pasti sudah mengetahui dintas saya masalah antara saya dan sky entertainment tidak ada hubungannya dengan kamu geng honsi saya harap kamu tidak mencampuri urusan saya ayah berjanjilah padanya atau kau akan kehilangan aku ayah katanya gitu wan wan heran nih guys baru kali ini melihat orang yang mengalami kematian menghadapi kematian merasa sangat menyenangkan bagi dia gitu oke saya berjanji kepada kamu saya tidak akan pernah mengurus kayak entertainment lagi juga jangan ganggu istri sama anak-anak saya gitu eh Haceng saya tidak tertarik pada putramu selama kamu bekerja sama dengan patuh saya bisa menjamin keselamatan putra kamu katanya gitu kasihan sama istri dan anak-anaknya saat itu ketika mereka menculik jang yan ran mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali tuh 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 teleponnya dimatikan nih guys tuan liau ini semua karena kamu sekai entertainment anakku terlibat tangkap dan buang mereka katanya gitu udah mau asar nih tuan liau tunggu tunggu sebentar ya tolong katanya gitu kak kemampuan acting yang sangat bagus kamu benar-benar berbakat katanya si widuk nih guys sudah beres kamu bisa pergi aku gak mau pergi katanya gitu aku belum pernah ngeliat orang yang dibebasin tapi dia gak mau iya dia doang yang aneh aku tidak mau melakukannya bagaimana ini bisa berhasil aku disini aku tidak mau kemana-mana katanya gitu terus duduk tuh si liau jangki aku merasa bahwa ada yang salah ngomong-ngomong kamu harus berhati-hati saat sama sky entertainment dia memiliki hubungan sama star entertainment star group merupakan anak star entertainment merupakan anak buahnya star group gitu guys star entertainment star entertainment adalah raja mutlak dalam interlingkaran hiburan internasional dan perusahaan tersebut memiliki superstar yang tidak terkira jumlahnya tidak ada perusahaan hiburan lain yang bisa mendekatinya katanya gitu jadi kayak dia tuh rajanya entertainment gitu guys selain itu bisnis mereka mencakup banyak hal bahkan di dunia mereka memiliki tangan dan mata mereka dapat digambarkan sebagai raksasa sepertinya agak ribet hujan-hujan ini enaknya makan gorengan ngomong-ngomong pemimpin aku lupa menjelaskan sesuatu kepada pemimpin katanya gitu tentang star group itu adalah milik tetua kedua di Asia star group adalah industri tetua kedua di Asia katanya gitu pemimpin sebenarnya penatua dari perus alien di luar negara merdeka memiliki industri sendiri penatua pertama memiliki banyak perusahaan di Eropa dan aku di Amerika Utara kekuatan star entertainment yang sulit dipahami sebenarnya hanyalah cabang dari various aliens di Asia berapa banyak berapa banyak kalau various aliens yang saya tidak tahu sebenarnya kita telah mencapai titik ini mengapa pemimpin tidak pergi ke star entertainment untuk mengunjungi pemimpin saya akan segera menghubungi tetua kedua biarkan dia mengaturnya karena ada star group sangat bagus untuk melakukan sesuatu si wan wan mau bikin rencana ceritanya guys let's go leo jangki bengong dia kayak denger sesuatu yang sangat menakjubkan bagi dia begitu guys baru saja orang-orang ini menyebutkan siapa mereka thanks for watching guys jangan lupa di subscribe like and share see you bye bye